Smart 382C Sueding Machine in Tekstile Industry Jeng Suhu AI Machine Company Limited Mesin sueding SMA382C Series adalah mesin amplas kain katun tebal dan polimikro. Agar permukaan kain timbul bulu-bulu halus lembut, sehingga bila dipakai terasa halus nyaman di kulit. Kain polimikro masuk ke mesin sueding melewati roll spiral. Roll spiral membuka lipatan kain mengarah ke pinggir kiri dan kanan kain. Selanjutnya masuk centering agar kain tetap di posisi tengah. Kain lewat tiga silinder untuk membuat kain menjadi rata sebelum masuk ke roll amplas. Roll karet lunak menarik kain dari bagian infit ke arah roll amplas. Kecepatan roll karet ini harus diimbangi dengan roll karet pemeras, agar tegangan kain tetap seimbang. Yayu tidak terlalu tegang, yang membuat kain putus dan tidak boleh kendor. Kalau kainnya kendor maka kain tidak kena amplas dan bahkan bisa membelit. Total roll amplas ada 15 roll dengan diameter 176 mm. Dari 15 roll terbagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama 9 roll amplas dan bagian kedua ada 6 roll amplas. Roll amplas bagian pertama untuk mengamplas penukaan kain bagian atas. Roll amplas bagian kedua untuk mengamplas permukaan kain bagian bawah. Namun roll kedua ini juga bisa untuk mengamplas bagian atas. Pada saat proses pengamplasan, tidak harus menggunakan semua roll. Setiap roll terdiri dari beberapa ukuran amplas berdasarkan nomor amplas. Ukuran amplas ada beberapa macam yaitu amplas nomor 400, 320, 240, dan 180. Fungsi masing-masing amplas berbeda-beda. Ukuran nomor dari kecil ke besar. Nomor kecil lebih kasar dan ini untuk menimbulkan panjang bulu-bulu kain. Dan ukuran besar untuk hasil halus dan bulunya pendek. Panjang bulu-bulu dan banyak bulu-bulu yang timbul tergantung berapa dalam sentuhan kain dengan roll amplas. Semakin menyentuh dalam semakin banyak bulu yang dihasilkan. Kalau rela lu dalam membuat kain bisa gampang sobek atau rapuh. Karena ukuran benang sudah dikikis terlalu dalam. Kain ukuran tebal berbeda kedalamannya dengan kain yang tipis. Jadi semua harus disesuaikan agar hasil swedingnya timbul bulu tebal dan empuk tetapi tidak boleh rapuh. Drat atau ulir ini adalah untuk mengatur kedalaman sentuhan kain dengan roll amplas. Penyertelan sudah menggerakkan roll kanan dan kiri. Jadi hasil sweding tetap rata untuk kiri, kanan dan tengan. Penyertelan juga dilakukan sebelum dan sesudah roll amplas. Setiap roll amplas terdiri dari roll pengatur kedalaman sentuhan kain ke roll amplas. PEMBICARA 1 Roll amplas bagian kedua ini dilengkapi dengan dua motor penggerak roll amplas ke kanan dan ke kiri. Setiap motor menggerakkan tiga roll amplas ke kanan dan kiri terus-menerus, agar hasil sweding tidak timbul garis memanjang sepanjang kain. Selain putaran amplas juga gerakan roll amplas ke kiri dan ke kanan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! SMA382C seri sweding machine adalah buatan Jiangsu Huayi Machinerico LTD. Terletak di Nantong, kota modern pertama di delta sungai Yangse. Nantong adalah salah satu asal muasal mesin amplas Tiongkok. Melalui kerja keras selama 10 tahun, Huayi telah mengembangkan satu bentuk mesin amplas untuk mencakup semua jenis produk tekstil industri. Setiap roll amplas digerakkan oleh AC motor 11 kW dengan putaran motor 1.400 putaran per menit. Putaran motor bisa bolak-balik. Tidak semua waktu proses sweding putaran motor ke kanan terus. Putaran berlawanan untuk membuat bulu-bulu kain panjangnya menjadi lebih rata. Sehingga hasil sweding lebih halus, rata dan terasa empuk. Terima kasih telah menonton! Untuk proses kain polimikro atau bahan poliester membutuhkan siraman air. Air disiramkan selebar kain dari atas tepat pada kain di atas roll amplas melalui lubang-lubang nozzle. Kemudian kain yang basah dipres menggunakan roll pader. Air mengalir ke drain. Air sisa dari siraman kain juga mengalir ke drain. Pada saat proses sweding kain polimikro atau poliester, motor vakum tidak dijalakan. Motor vakum dijalakan bila sweding proses kain katun yang banyak menimbulkan debu-debu kain. Debu-debu kain tersebut dihisap dan dimasukkan ke penampungan. Kain murah Jaba BK adalah distributor kain katun dan rayon printing maupun polosan. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Silahkan komentar dan subscribe.